Rifti Otis Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW Di Masjid Nurul Itihad Kampung Baru Palandro Kecamatan Malusetasi Kabupaten Baru Berlangsung Hikmat dan Semarang Acara Maulid Nabi Muhammad SAW Di hadiri pengurus Masjid Nurul Itihad Sekcam Malusetasi Yurah Palandro Koramil 1405 Malusetasi Kapolsek Malusetasi Babin Kartikmas Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kadus kampung baru Ketua KP serta jama setempat Selasa tanggal 3 Oktober tahun 2023 Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Di Masjid Nurul Itihad Kampung Baru Palandro Juga disemaratkan dengan tradisi menghias telur Oleh masyarakat setempat serta persembahan lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibawakan oleh Ustaz Zainuddin Serta pembacaan zirah oleh Ananda maupun Dan lantunan solawat oleh Majelis Ta'lim Masjid Nurul Itihad Kampung Baru Palandro Panit, mitia pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Rahmawati Aziz Kikir menyampaikan rasa syukur Karena pengurus Masjid Nurul Itihad Kampung Baru Palandro Dan seluruh jamaah bisa Melaksanakan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun ini, semoga peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Ini bisa diambil makna dan hikmahnya Sebagaimana apa yang dilakukan Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1445, Hijriah Sementara hikmah Maulid dibawakan oleh A.G.H. Munim Rashid menjelaskan hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Ialah meneladani ahlak Rasulullah SAW Agar menjadi pribadi yang unggul Selanjutnya Marilah kita juga bersyarah Pembunuh kita Sudah berhubungan Kepada Rifti Ya Nabi Salaamu Alaika Ya Rasul Salaamu Alaika Ya Habib Salaamu Alaika Tolawatu Alaika Demikian laporan langsung Anies Andrea Adi Kepala Biro CLMS Magazine Kabupaten Beru dari Masjid Nurul Itihat Kampung Baru Palangro reading Outro in outro in outro in 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 selamat menikmati